Assalamualaikum Halo Sobat Adin Berjumpa lagi kita Untuk sama-sama mendapatkan informasi Yang belum kita ketahui Gimana? Udah pada liburan belum? Atau ada yang mau liburan nih? Mau kemana sih? Udah ada list tempat yang mau dikunjungi belum? Kalau belum Yuk kita ke negeri India Yang seperti negeri dongeng India merupakan negara di Asia Selatan Yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia Dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa Dan merupakan negara terbesar ketujuh Berdasarkan ukuran wilayah geografis Dengan besarnya wilayah tersebut India memiliki beragam tempat wisata Yang menarik para wisatawan asing Mulai dari istana Kuil Masjid Hingga pantai di India Merupakan destinasi wajib Untuk dikunjungi para traveler Yang menarik lagi dari bangunan wisata di India Adalah arsitekturnya yang sangat megah dan indah Bak negeri dongeng loh Sobat Adin Berikut ini adalah beberapa tempat bak negeri dongeng Yang dapat dikunjungi ketika kita ke India Jangan lupa ya Subscribe, like, dan share video kami Karena semuanya gratis 1. Taj Mahal Taj Mahal merupakan sebuah monumen paling terkenal di India Yang terletak di Agra India Saking populernya Saking populernya Taj Mahal dikunjungi 7 hingga 8 juta pengunjung setiap tahunnya Daya tarik Taj Mahal yang utama adalah sejarahnya Taj Mahal merupakan bukti cinta dari Raja Shah Jahan untuk sang istri Mumtaz Mahal Yang dibangun dengan memakan waktu 22 tahun Wow, so sweet ya Sobat Adin Berdiri di lahan seluas 22,4 hektare Taj Mahal merupakan sebuah komplek istana yang terdiri dari air mancur, makam, dan kolam yang indah Salah satu dari tujuh keajaiban dunia ini merupakan destinasi wajib bila kalian berkunjung ke India 2. Hawa Mahal Hawa Mahal adalah salah satu bangunan yang paling dikenal di India Bangunan ini merupakan istana, monumen, serta observatorium yang berdiri megah di Jaipur Bangunan ini terkenal dengan sebutan Palace of Wine Yang berarti istana angin Karena terdapat banyak jendela, maka angin selalu masuk melewatinya Hawa dalam bahasa Indonesia juga memiliki arti angin Bangunan yang dibangun pada tahun 1799 Oleh Maharaja Sawai Prataksim ini Sangat terkenal di kalangan turis manca negara Tak ayal, bangunannya memiliki arsitektur yang indah Dengan dominan warna pastel Sekilas, mengingatkan akan film The Grand Budapest Hotel bukan? Meski memiliki pemandangan luar yang mengagumkan Bagian dalam istana ini juga tak kalah indah loh Sobat Adin 3. Emberford Destinasi Bak Negeri Dong yang selanjutnya adalah Emberford atau Benteng Amber yang masih terletak di Jaipur Bangunan yang berfungsi sebagai benteng yang megah ini dibangun oleh Raja Mansing yang memiliki taman Dengan pekarangan yang sangat indah Tempat ibadah berupa candi Pintu masuk megah Dan interior yang sangat keren Pengunjung yang mendatangi Benteng Amber ini Akan dapat menyaksikan pemandangan menakjubkan dari pegunungan di sekelilingnya Juga dapat menaiki gajah yang sedang dipertunjukkan di tempat ini 4. Kuil Tungnat Kali ini beralih ke negara bagian utara Khan di India Terdapat destinasi unik yaitu Tungnat Tungnat merupakan candi Hindu tertinggi di dunia yang terletak di ketinggian sekitar 3600 meter Tungnat secara harfiah memiliki arti Lord of the Peak Yang berarti Rajanya Puncak Tertinggi Candi ini terletak di pegunungan dan lembah sungai Mandakini dan Alaknanda Tungnat merupakan kuil yang diperuntukkan pada Dewa Siwa Kuil ini pun terkait dengan legenda Pandawa Pahlawan dari Mahabrata Tertarik menyalami keindahan pemandangan gunung es yang syarat akan budaya Hindu ini Ayo kita ketungnat sobat 5. Jama Masjid Nah sobat Masjid Jama merupakan masjid utama di India yang berada di kawasan Delhi Tua Masjid ini didirikan oleh Shah Jahan yang juga membangun Taj Mahal Masjid ini disebut-sebut sebagai karya Magnum Opus atau Maha Karya Terakhir Tentunya masjid ini merupakan destinasi wajib untuk dikunjungi para traveler mancanegara Karena bangunannya memiliki arsitektur Mughal yang sangat indah Baik di bagian luar atau gerbang masuk dan interior di dalam masjid Nah itu dia kelima destinasi wisata yang memiliki nuansa bak negeri dongeng Yang dapat ditemukan di India Sebuah pertimbangan yang layak untuk berlibur serta bertandang ke luar negeri Nah sobat adin itu dia informasi yang bisa kami bagikan Semoga informasi itu bermanfaat ya sobat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih